Nah saya tidak menemukan sampah yang berserakan dan juga petugas-petugas yang sapu jalan Itu kira-kira dimana ya petugasnya guys Kalau di Indonesia itu guys, ferry-nya seperti ini Oh jadi ini untuk motor, sini guys Assalamualaikum guys Oke, first impression di Pineng Menurutku Pineng kotanya cantik banget Rapih dan banyak bangunan yang tertata Di sini tuh ternyata gaya bangunannya itu ala zaman dahulu ya Jadi kayak di Surabaya gitu, kayak kota kuno lah Tapi di sini, di sini itu lebih dipercantik Banyak bangunan yang ikonik lah di sini menurutku Jadi buat kalau foto-foto gitu pre-wedding Cocok ini di sini Wah nyaman banget Sayangnya di Pineng tak cukup masa Tak masalah, itu yang membuat saya akan kembali lagi ke Pineng suatu saat nanti Banyak bangunan yang menurutku ini bangunan lawas, bangunan kuno Tapi mereka itu sangat menjaga guys Mulai dari bentuk dan warnanya Biasanya kalau bangunan seperti ini kan Pastilah ada tembok-tembok yang sudah kropos Terus ornamen-ornamen kayak jendela itu tingkat tuh Dari kayu kan biasanya sudah rosak gitu Tapi di sini enggak, bangunannya itu bangunan lama Kayak bangunan baru gitu loh Coba lihat ya Tuh, jalanannya rapi Nah saya tidak menemukan sampah yang berserakan Dan juga petugas-petugas yang sapu jalan Itu kira-kira di mana ya petugasnya guys Atau memang setiap hari seperti ini Sampai enggak ada petugasnya yang untuk membersihkan area sini gitu Enggak pernah jumpa sih, belum pernah jumpa Terus ini guys, persimbangannya keren banget Kayak di Eropa gitu ya Jangan jauh-jauh lah ke Eropa Di sini aja udah fight-nya ke Eropa banget Nah, kalau kalian foto di sini ya kan Foto di sini Kalau ada kereta gini ya kan Mana yang percaya kalau ini di Malaysia Dikira di Eropa Tapi ini Malaysia punya guys Malaysia punya Keren banget, keren banget Saya mau Keren banget Malaysia Jadi Malaysia itu menjaga jagar budayanya Sangat dirawat Saya tidak menemukan bangunan-bangunan yang kusam Sekitar sini Masih terjaga guys Boleh komen ya guys ya Kenapa namanya Georgetown Silah komen Saya ingin tahu dari teman-teman Pineng Silahkan komen Eropa Ala Malaysia Best Bersimpresen saya Pineng bersih Terus Rapi jalannya Mulus banget Mulus Di Georgetown ini Apalagi banyak Tempat-tempat Spot foto yang menarik Ini buat teman-teman yang Suka foto Instagram Yang biasanya di upload Instagram itu Banyak spot foto menarik guys Dan bisa juga dibuat pre-wedding ya Di sini pun juga banyak Bangunan bersejarah Masih cantik-cantik Masih cantik-cantik Dan trotornya dia Cukup lebar Ya Terus Setiap sudut ada sampah Ada tempat sampah Tapi ya Saya tidak menemukan sampah-sampah yang bertumpukan di sini Tuh Oh ini parking ya Parkir di tengah-tengah guys Oke Oke Yuk kita kesana yuk Kita jebrang Di sana Nah ini Ayo Berasa kayak di Eropa Zaman dahulu ya Cantik banget Tempat-tempatnya Nah Kalau Kalau besok Saya di Oh itu Itu bangunan apa itu guys Kalau saya ada kesempatan ke Pining lagi Saya empau foto-foto di sini guys Tapi karena saya tak cukup masa Jadi Ya Saya harus tolak lah Harus langsung ke KL Karena Saya menggunakan ferry guys Saya ingin tahu juga Pengangkutan awam Malaysia Ferry Itu seperti apa Dan seperti apa Apakah sama Seperti di tempat saya Oke Pineng 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 Sangat cantik Sangat cantik Cantik Tidak rugilah Datang jauh-jauh ke Pineng Makanannya enak Dan Tempatnya Banyak yang Bagus Oh ini Ini depan Ah ini Pelabuhan guys Oke Saya mau ke sana guys Terminal ferry Ini masuknya Ini masuknya dimana ya Saya mau tanya Situ terminal Ini terminal Terminal bus Ah saya mau tanya Tapi Orang-orang Banyak datang dari sana Guys Yuk Semoga Saya Cukup Masa lah Cukup Cukup Waktu Kecepatan penuh Ah ya Disini Oke ini Masuk ya Latch ini Jadi yang sebelah kanan ini Keluar Disini masuk Sebelah kiri Ah Oke Seru ya Seronok Tapi Tapi ya gini Kalau sendirian Agak riwa Agak Apa ya Agak ribet lah Oh itu Semoga Gak sampai Ketinggalan kereta Saya guys Saya mau TTS Sebentar Sebentar guys Oh iya Yang saya beli tiket itu ETS nya Bukan ferry nya Saya beli tiket dulu Ih bang Ya Mau nyebrang Nyebrang Bayar pakai apa Mau bayar pakai apa Case tak boleh Case tak boleh Bank card ada Apa Card bank ada Card bank ada Nah buka Jadi dua ringgit Harganya Terus Gimana nih Oh bisa touch and cool guys Ini Ah Oke Jadi ini Waktu perlepasan Jam berapa ya 10 Oh habis ini Berarti Ini jam jamnya Ada pukul-pukulnya Dia Ayuh Sepertinya Sudah berangkat Ayo 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 Sudah cukup Masa Pas banget Pukul 10 Jadi saya Nggak Nunggu Nunggu Lama Nunggu Ini Pelabuhan Di Malaysia Bersih Bersih banget Bersih dan dingin Kalau Kalian Nggak Kurang Kedingin Ada kipas Bisa Dinyalakan Oke Temenin Saya Kita ikuti Orang Saja Pagi hari Nyeberang Naik Kapal Itu ya Ferry Malaysia Ini juga Ferry kan Kalau di Indonesia Ferry nya Seperti ini Tapi banyak Banyak macam lah Bentuknya Seperti ini Biasanya Kalau Ferry Ferry Seperti itu Itu di Surabaya 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 Madura Tapi Kalau Yang Untuk Banyuwangi Ke Bali Jadi Jawa Ke Bali Ferry Ferry Agak Besar Besar Karena Itu kan Selat Bali Itu kan Arusnya Cukup Kencang Oke Kita Masuk Seperti ini Ferry Malaysia Oh Jadi Ini Untuk Moto Sini Guys Kita Taruh Di Wow Tempat Duduknya Cantik Saya Mau Taruh Bag Ada Oh Ya Ini Sepertinya Taruh Bag Disini Kita Lihat Yuk Mungkin Ada Tempat Taruh Bag Kalau Yang Depan Ini Oh Sensor Pake Sensor Pintunya Oke Jadi Ini Untuk Moto Disini Kalau Kereta Atau Mobil Muat Kayaknya Oke 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 Kita Review Dari Kapal Feri Malaysia Oke Kita Masuk Dan Tempatnya Juga Nyaman Ada Tempat 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 Sampah Jadi Sudah Dibisa Bisakan Ya Ada Tiga Macam Untuk Makanan Ini Yang Bisa Daur Ulang Dari Stain Mis Lu Ini Saya Bikin Kayaknya Buat Bag Nah Buat Bag Saya Tar Sini Bag Ada Tempat Bag Dan Kita Tengok Tandas Dia Tandas Oke Tengok 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 Oh Bersih Tandas Oke Tandas Tandas Tengok 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 Halir Terus Ini Dan Ini Tempat Sampah Ada Toilet Paper Ini Untuk Sabun Untuk Sabun Jadi Ini Yang Untuk Sabun Ini Oh Ini Guys Dia Pencetan Gini Nah Nah Baru Sensor Pakai Sensor Loh Ferry Malaysia Ini Kapal Ferry Malaysia Ini Pakai Sensor Oke Terus Ini Tone Paper Saya Pakai Bersih Oke Kita Keluar Oke Jadi Menurut Saya Ini Ferry 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 Di Malaysia Ini Dia Tak Terlalu Besar Tapi Sangat Bersih 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 Apakah Memang Dari Dulu Ferry Di Malaysia Seperti Ini Silahkan Bersih 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 Seberang Dari 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 Pulau Pinang Kedataran Dari Seberang nyaman banget eh motor dari sana guys langsung masuk dia ini adalah pengalaman berharga buat saya karena saya juga belajar lah di Malaysia seperti kalau kalian ke Malaysia first time cobain transportasi Malaysia ya kan best menurut saya nyaman sejuk terus ada TV-nya juga tapi disini tak tak menemukan macam dia beli snack snack itu ya karena akan dekatkan cuma 10 menit katanya tadi kita tengok ya nanti cantik banget keren banget cukup cepat guys untuk apa kapalnya ini banyak gedung-gedung bertingkat tinggi disini Alhamdulillah ini saya bisa merasakan naik Ferry Malaysia besok Alhamdulillah hari ini cerah banget dan tuatannya sangat cerah dan enggak mendung gak hujan Alhamdulillah nasib baik guys nasib baik tak menemukan kereta yang naik Ferry ini atau karena sekarang ini ada jembatan dan ada jembatan akhirnya kereta tak boleh naik tak boleh naik Ferry hanya motor Oke mungkin ya seperti itu ya kalau di tempat saya kayak Surabaya Madura itu dia boleh masuk mobil boleh naik motor yaitu setiap negara mempunyai ciri khas masing-masing mungkin karena pendang ini sudah ada jambatan dua ya jadi orang kalau mau nyebrang ya lewat jembatannya keren banget Oke ini sudah mau sandar ya kapalnya Oke kita tengok guys Oh goyang-goyang oke 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 Oh, di motornya bersep-sep Oke, motor duluan ya Oke, ternyata seperti ini guys Wow, pengalaman yang bagus nih Pengalaman yang baru buat saya Jadi motor dulu Habis gitu, orang-orang Oh, iya, iya, iya Aduh, ini nya sangat ramah dengan koper guys Tuh Nyaman, nyaman Oke, iya Sudah sampai di Wih, cukup berat Kopernya berat banget Berat banget kopernya Kesini ya Kita ikuti orang-orang ini jalan Nah, ini Yang menggunakan Anak tangga Sekarang ini Karena bawa koper berat Jadi naik lift lah Terus, ini kemana? Nah, itu Ada-ada Ada petunjuknya Di atas Saya mau naik KTM 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 itu Singkatannya apa ya guys Silahkan komen guys Oke Yuk Ini untuk Yang gak bawa koper Di sebelah sini Yang mbak koper Sebelah kanan Oke Oh Pinang sentral Oke Terus Ini saya mau kemana KTM Kesana Oh Jadi kalau ke Pinang sentral Sini Oke KTM sebelah sana Saya pikir Hanya KL sentral saja Ternyata Pinang juga ada ya Oh Silahkan komen Apakah negeri-negeri lain Ada juga Sekalian lah Saya pengen tengok ya Di dalamnya itu seperti apa Oke Wah Oh Seperti ini ya T-life Wah Ini istri saya pengen Coba T-life ini Tapi tak bisa kan Tak boleh lah Tak boleh bawa ke Surabaya Oke Saya mau beli ini guys T-life Ada apa aja Ada Original Original Oh Boleh Ini harga-harganya ya Nah Kalau Di Indonesia Khususnya Surabaya Itu ada Chattime Namanya Kayak chattime Ini menurut saya Tapi ini namanya T-life Oke Oke Sambil nunggu Saya taruh Sebentar aja Disini Kopernya Saya mau tanya Untuk Ke KTM Itu dimana KTM Tiga Untuk naik Trend KTM KTM Araman KTM Terus Kehadapan Belok Oh Ini Naik Sedikit Kiri Oke Ya Terima kasih Oh Ya Bener Tadi Ada KTM T-life T-life Saya coba Disini Ya Haus banget Saya penasaran Dengan T-life Ini Jadi Ini Tadi Original Oke Uh Dia Strohnya Dari Kertas Guys Oke Tuh Wow Wow Uh T-susu Ya Kayak Taiti Tapi Dia Beraroma Gitu Wangi Rasanya Dan Pegat Manisnya Pas Enak Dia Beraroma Banget Kayak Ada Wanginya Gitu Oke Guys Itu Dia Saya Sedikit Review Kapal Very Malaysia Dan Menurut Saya Kapalnya Bagus Banget Semua Rapi Dan Itulah Pengalaman Berharga Oke Terus Tonton Video Busukan Kuliner Malaysia Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Enak Enak Oke Kita Masuk Sebelah Mana Ya First Time Cobain Kereta Api Malaysia Seperti Apa Guys H